Hai untuk arus mobilnya ini sudah mulai macet ini sudah mulai macet di belakang ini di depan semua antrian mobil ini nopol LMM semua yang dari Madura mau masuk ke Surabaya ini harus di suap dulu bosku sekarang saya ada di pos penyekatan fashion juga bosku karena disingalir di Bangkalan terdeteksi 50 lebih yang kena jadi artisipasi untuk masuk ke Surabaya di test shop dulu ke ikuti perjalanan blog saya kali ini waktu jangan dilupa di like tempatku inilah situasi penyekatan yang terjadi di jembatan Suramadu bosku ternyata yang ditegat itu yang dari arah Maduranya waktu ya untuk yang mau masuk ke masuk ke Madura aman lancar bosku tapi untuk yang dari Madura mau masuk ke Surabaya ini harus di suap dulu bosku ini yang sepeda motor ini yang sepeda motor kita kesana dulu bosku ini yang sudah motor dari arah Madura bosku ya dari arah Madura mau masuk ke Surabaya harus menunjukkan KTP bosku harus di head swap di sebelah sana adalah tempatnya bos tempat kita coba ke jalan ke selatan dulu kita coba ke jalan ke selatan dulu kepolisian TNI takpol PP dan Lipnat seperti inilah kita coba ke-larin Today kita coba ke selatan boya kita coba ke selatan member membuat sepatan kita coba ke selatan kong-kong-kong-kong-kong-kong-kong Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih Terima kasih telah menonton 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 selamat menikmati jadi buat kalian yang mau ke Surabaya mau ke Surabaya dari dari Madura bosku kalau tidak penting-penting amat jangan masuk ke Surabaya bosku ya tapi untuk yang mau masuk ke Madura Insya Allah tidak ada penyekatan bosku untuk sepeda motor sama mobil bosku aman oke bosku cukup sampai disini liputan untuk penyekatan hari ini bosku jangan lupa di like di subscribe biar channel ini berkembang dan bisa memberikan informasi terbaru mengenai Surabaya bosku oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh